selamat menikmati oke bro apakah penampan semuanya saatnya kita akan bikin video upgrade brio cipu buat kita ini bro nah apa yang kita upgrade ya itu kita upgrade seperti di judul bro kita upgrade bemper brio alni facelift ke mobilio rs facelift bro oke jadi sedikit cerita bro jadi ini video gue bagi dua ya bro nah sebelum bro-bro lihat di saat kita pemasangan bro jangan lupa dulu buat temen-temen yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dibawah ini bro oke sudah terima kasih nah bro ini video di saat gue pemasangan bemper mobilinya bro jadi tidak banyak scene gue videokan karena hari itu sudah malam bro ya karena kita ya bisa pemasangan hari itu di saat malam hari bro so tetap nikmatin terus nah nanti setelah gue lihat kan di saat masalah nanti akan gue jelasin juga bro gimana cara-caranya untuk upgrade bemper brio ke mobilio itu bro oke ini videonya oke geng jadi ini lanjut perlu temen-temen ketahui kalau temen-temen mau upgrade ke all new all new brio facelift bro jadi harus memotong kedukan ini bro satu ini dua setelah dipotong ini bro ini harus di ini kan tadinya nih lurus seperti ini jadi tinggal didorong gitu aja bro itu ke dalam dulu jadi cuma itu aja PRnya kita lanjut pemasangan oke selamat menikmati penakit yukur penakit 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 Terima kasih telah menonton! 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 ini semuanya berfungsi bro, fog lamp sudah hidup fog lampnya ini gue gak perlu beli baru bro fog lampnya fog lamp bauan di all new Brio bro oke, jadi seperti ini bro ya oh yang satu lagi nih bro, jadi buat temen yang mau upgrade ke Brio facelift ke bumper mobilio facelift bro jadi yang dibutuhkan cuma ini tadi bro ya bumper set namanya bro ya jadi kalau kap mesin ini, lo tidak perlu beli dan juga ini headlamp, lo tidak perlu beli dan ini juga tidak perlu loh, fender jadi cuma complete set bumper jadi lebih irit kecuali kalau Brio lo, Brio lama bro Brio all, banyak yang lo ganti bro bumper set juga, sudah pasti headlamp, ganti ke facelift Brio seperti ini bro ataupun mobilio sama kap mesin, lo bisa pakai punya Brio ataupun punya mobilio bro ya wajib ganti jadi yang diganti 3 item itu bro ya kap mesin, headlamp sepasang, dan bumper set itu untuk Brio all bro ya tapi kalau udah Brio all new atau Brio facelift jadi cuma ganti bumper set aja bro nah gitu oke nah untuk estimasi biayanya bro ini kemarin gue dapat eee bumper copotan asuransinya plus cat dan plus pasang gitu lah bro eee kurang lebih gue menghabiskan balik sekitar 3 jutaan bro ya sekitar 3 jutaan tapi kalau baru mungkin gue bisa kena 4,5 4,5 juta gitu lah kalau lo beli baru ya jadi lumayan irit bro kalau eee kita dapat copotan asuransi seperti ini oke nah geng, jadi seperti itu tadi bentukan bemper Brio sudah berkembang mobilio bro ya dia lebih cakep bro ya dan itu kembali ke selera masing-masing ya bro ya nah sampai disini dulu bro mengenai update untuk Brio kita ini Brio Cipuput dan buat temen-temen yang bergabung sekali lagi jangan lupa ketomong subscribe di bawah dukung channel ini terus semakin banyaknya subscribe semakin semangat untuk bikin video ya bro oke jangan juga lupa ke tombol like-nya oke dan sampai ketemu balik di update video selanjutnya bye-bye bro sub indo by broth3rmax